Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-267 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Sekali lagi Gigi Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam Sekilas dikenangkannya masa-masa mudanya Dengan penuh dendam ia berperang tanding di bawah pucang itu Tetapi ia masih muda Kini ia menjadi semakin tua Seperti sepasang batang pucang itu pula Gigi Gede itu berpaling Ketika ia mendengar Gerti berkata Mari Laki Gede Mari Laki Gede Kerti menganggupkan kepalanya Kerti menganggupkan kepalanya Ia pun sadar akan hal itu Tetapi ia berkata Kita masih harus meyakinkan Kita masih harus meyakinkan Gigi Gede Kau tahu akibat dari seseorang yang kehabisan darah Ia Gigi Gede Tetapi kita juga tidak dapat tinggal disini terus menerus tanpa berbuat sesuatu Terserah kepadamu Gerti Gerti mengerutkan keningnya Dipandanginya kedua kawannya berganti-ganti Ia menyadari bahwa membawa Gigi Gede itu sama sekali bukan tugas yang ringan Sepanjang jalan Mungkin akan ditemunya orang-orang Sidanti Atau bahkan Gigi Tambakwadi Apalagi mereka bertemu dengan Gigi Tambakwadi Sedang Gigi Gede berada dalam keadaan yang demikian Maka yang akan terjadi sudah dapat dibayangkannya Tetapi kita harus berusaha Namun kata-kata itu tidak terucap Kedua kawannya agaknya dapat mengerti perasaan yang berada di dalam dada Gerti Salah seorang dari mereka berkata Marilah kita harus segera secepatnya Serentak mereka bergeser maju Mereka akan mengangkat Gigi Gede dan membawanya mencari pasukan menoreh Tetapi salah seorang dari mereka bertiga harus bebas Sehingga apabila datang bahaya setiap saat Maka seorang yang bebas itu Akan dapat berbuat lebih dahulu untuk melindungi kawan-kawannya yang lain Dan terutama Gigi Gede yang sedang terluka itu Biarlah kami berdua yang mengangkatnya Berkata salah seorang dari mereka kepada Gerti Kau berjalan di depan Kau harus berusaha melindungi kami Gerti menganggu Baiklah Jawabnya Tetapi sebelum mereka menyentuh Gigi Gede menoreh yang menjadi semakin lemah itu Tiba-tiba seperti di sengat lebah Mereka serentak meloncat berdiri Senjata-senjata mereka segera siap di tangan untuk menghadapi setiap kemungkinan Dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan Mereka melihat sesosok tubuh di dalam bayangan dedaunan Selangkah-selangkah ia maju Semakin lama semakin nyata Gerti dan kedua kawannya menjadi berdebar-debar Tiba-tiba saja mereka merenggang Setapa Gerti melangkah maju Dari mulutnya terdengar pertanyaan Siapa kau Orang yang baru datang itu tertekun Tetapi tidak segera terdengar jawaban dari mulutnya Wajah Gerti dan kedua kawan-kawannya menjadi semakin tegang Mereka berdiri tegang Membelakangi di arkopati Yang menjadi semakin lemah dan berbaring di atas rumputan Dengan senjata di tangan masing-masing Mereka siap menghadapi setiap kemungkinan Setapak lagi Gerti melangkah maju sambil bertanya Siapa kau Orang itu pun maju selangkah pula Tetapi Gerti masih belum dapat memandang wajah orang itu dengan jelas Dalam keremangan cahaya bulan yang semakin rendah di ujung barat Siapa kau Dan apa maksudmu Pertanyaan Gerti menjadi semakin keras Namaku Kupolo Jawab orang itu Gerti dan kedua kawannya mengerutkan kening mereka Mereka belum pernah mendengar nama itu Karena itu ingatan mereka segera hinggap kepada orang-orang liar Yang telah membantu Kitambakwadi berkelahi melawan Ki Arkopati Apakah ia termasuk salah seorang dari mereka Atau justru orang yang khusus mendapat tugas dari Kitambakwadi Pertanyaan itu telah mengetuk dada ketiga orang itu Apakah maksudmu Kau belum menjawab Desak Gerti Orang itu menghela nafas Setapak ia maju Kerti dan kawan-kawannya menjadi semakin bersiaka Tetapi ternyata orang yang datang itu Sama sekali tidak membawa senjata Seandainya ia kehilangan pedangnya pula Maka pasti masih membawa warangkanya di lambungnya Tetapi orang itu Sama sekali tidak berkesan bahwa ia bersenjata Maafkan Berkata orang itu Aku membawa sesuatu untuk Ki Gedi Menoreh Dada Kerti dan kedua kawannya berdesir Bahkan jawaban yang didengar pula oleh Ki Gedi Menoreh yang terluka Telah sangat menarik perhatiannya Apakah yang kau bawa Bertanya Kerti Obat Obat untuk mengobati lukanya Jawaban itu telah membuat mereka yang mendengarnya terkejut Orang itu sama sekali belum dikenalnya Dalam keadaan itu tiba-tiba ia datang menawarkan obat Untuk menyembuhkan luka-luka di dada di arkupati Itulah sebabnya Maka kecurigaan Kerti menjadi semakin meningkat Tiba-tiba saja ia tidak mau memperpanjang waktu lagi Karena ia tahu bahwa luka Ki Gedi benar-benar harus segera mendapat perawatan Maka katanya Sebutkan orang yang menyuruhmu datang dengan membawa racun itu Jangan kau sangka bahwa kami terlampau bodoh untuk menyerahkan nyawa kami Kepada orang-orang yang tidak kami kenal Oh Jawab orang itu Sama sekali bukan Bukan racun Tetapi aku membawa obat dari ayahku Ayahku tahu benar Bahwa Ki Gedi sedang terluka Itulah sebabnya aku harus datang untuk menyerahkan obat itu kemari Siapakah ayahmu? Bertanya Kerti Kiai Garit Sekali lagi Kerti dan kawan-kawannya mengerutkan keningnya Nama itu pun sama sekali belum pernah mereka dengar Sehingga karena itu Maka Kerti berkata Jangan terlampau banyak bicara Waktuku terlampau sedikit Sekarang aku terpaksa membawanya untuk sementara Kalau ternyata kau benar-benar tidak bersalah Aku akan melepaskanmu Apakah maksudmu? Bertanya orang itu Kau terlampau mencurigakan Karena itu Kau harus ikut kami Jangan melawat Supaya kami tidak berbuat terlampau kasar Kerti pun kemudian berpaling kepada kawan-kawannya Marilah Kita bawa Ki Gede ke induk pasukan Biarlah orang ini aku bawa pula bersama kita Tunggu Potong orang itu Apapun yang akan kalian lakukan atasku Terserahlah Tetapi aku minta obat ini dapat kalian taburkan di atas luka itu Supaya Ki Gede tidak kehabisan darah Omong kosong Kau akan membunuh dengan cara yang sangat licik Jangan salah mengerti Aku tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membunuhnya Jangan banyak bicara Ayo Berjalanlah di depan Orang itu hampir tidak mendapat kesempatan Untuk menjawab Karena Kerti melangkah Kupolo itu ia berkata Mendekatlah Tetapi jangan membuat aku kehilangan kesabaran Dan menghunjamkan pedang ini di punggungmu Perlahan Bahwa kau benar-benar bermaksud baik Kupolo menjadi bingung Jawabnya berterus terang Tidak Ki Gede Aku tidak dapat membuktikan dengan cara apapun Kecuali apabila Ki Gede bersedia mencoba menaburkan obat ini Akan tampak kemudian dengan cepat Bahwa darah itu akan segera berhenti Dan membeku Potong Kerti Dengan tegangnya ia berkata Jangan main-main dengan cara yang licik Kemudian kepada Ki Gede ia berkata Marilah Ki Gede Kita segera berjalan Kita akan kehabisan waktu Mungkin mereka memperpanjang waktu Termasuk cara yang mereka perhitungkan pula Karena itu Jangan hirukan lagi orang ini Ki Gede menoreh tidak segera menjawab Dicoba untuk memperhatikan wajah orang itu Tetapi ia memang belum pernah mengenalnya Maafkan Kisanak Desis Ki Arkopati Dalam keadaan serupa ini Aku wajib mencurigai setiap orang yang belum aku kenal Termasuk kau Apapun dapat terjadi atasku dalam keadaan ini Tetapi Luka itu segera memerlukan pertolongan sementara Jawab Kupolo Pertolongan itu akan kami usahakan Tetapi dengan cara yang meyakinkan Potong Kerti Kupolo terdiam sejenak Apalagi ia sudah tidak mungkin lagi meyakinkan Bahwa obat yang dibawanya adalah obat yang baik Benar-benar obat yang dapat memampetkan arus darah dari luka Kecuali dari penolakan itu Maka Kupolo pun menjadi bingung Apakah yang sebaiknya dilakukannya Kerti telah mencoba menahannya dan akan membawanya serta Dalam kebingungan itu Ia mendengar Kerti berkata Ayolah Kita sudah tidak mempunyai waktu lagi Ikutlah kami Dan jangan mencoba berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri Tetapi Tetapi Sahut Kupolo terputus-putus Aku bermaksud baik Ayahku pun bermaksud baik Jangan banyak bicara lagi Potong kawan Kerti Kupolo menjadi ragu-ragu Apakah sebaiknya yang dilakukannya Dalam pada itu ia melihat kedua kawan Kerti berjongkok di samping Ki Gede menoreh Siap untuk mengangkatnya Sedang Kerti sendiri berdiri di sampingnya dengan penuh kewaspadaan Namun tiba-tiba Ki Gede yang sudah lemah itu terperancat Bukan saja Ki Gede menoreh Tetapi semua orang yang berada di bawah kucang gembar itu Dalam keheningan malam Di sela-sela desah angin yang lembut Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan memekakkan telinga Ledakan cambuk yang dasat sekali Seperti ledakan petir yang bersabung di langit Sejenak orang-orang yang berada di bawah kucang gembar itu terpungkam Tidak seorang pun yang tahu apakah yang sedang mereka hadapi Namun perlahan-lahan Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam Kepalanya yang lemah Perlahan-lahan terangguk kecil Ketika sekali lagi terdengar ledakan cambuk yang dasat itu Maka seakan-akan Ki Gede menemukan suatu keyakinan tentang sesuatu Perlahan-lahan terdengar ia berkumam Hei, di sana Apakah kau kenal siapakah yang meledakan cambuknya seperti ledakan petir di udara itu? Kukolo ragu sejenak Namun akhirnya ia menjawab Ia Ki Gede Aku mengenalnya Ia adalah ayahku Yang aku katakan menyuruhku Menyerahkan obat ini kepada Ki Gede Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian katanya Apakah benar kau anaknya? Ia Ki Gede Dalam keremangan cahaya bulan Tampak wajah Ki Gede menoreh yang pucat itu tersenyum Ditatapnya wajah Kukolo yang bulat Tubuhnya yang gemuk dan kaki-kakinya yang kokoh Apakah kau satu-satunya anak orang yang meledakan cambuk itu? Sekali lagi Kukolo menjadi ragu-ragu Namun kemudian ia menjawab sambil menggeleng Tidak Ki Gede Aku adalah anaknya yang muda Berapa anaknya? Dua Ki Gede menoreh diam sejenak Terasa lukanya menjadi semakin pedih dan tubuhnya menjadi semakin lemah Ini ia pun menjadi ragu-ragu Suara cambuk itu suatu isyarat yang pernah dikenalnya Beberapa puluh tahun yang lampau Ketika ia masih menjadi seorang prajurit Setelah mereka berpisah Maka jarang-jarang sekali mereka saling bertemu Dan bahkan hampir tidak pernah sama sekali Kabar tentang kawahnya Manusia berdampuk itu pun Semakin lama semakin tidak pernah didengarnya lagi Kini tiba-tiba ia mendengar ledakan serupa Ledakan cambuk itu Ketika ia sedang dalam keadaan yang sulit Kerti dan kedua kawahnya pun seolah-olah membeku pula Dilihatnya wajah Ki Gede yang pucat itu Membayangkan sebuah yang menjadi rahasia Apakah Ki Gede mengenal suara itu? Berkata Kerti Perlahan-lahan Ki Gede menganggukkan kepalanya Perlahan-lahan pula Ia pun bergesis Panggil anak muda yang bernama Kupolo itu mendekat Kerti menjadi ragu-ragu Tetapi ia berpaling dan berkata kepada Kupolo Ki Gede memanggilmu Kupolo melangkah maju Kemudian berjongkok di samping Ki Gede Apakah kau benar anaknya? Ya Ki Gede Sahut Kupolo Coba tunjukkan kepadaku Apakah kau mempunyai campuk pula seperti ayahmu? Kupolo tidak menjawab Ia masih tetap ragu-ragu Tanpa disadarinya Dipandanginya tombak pendek yang masih tetap di dalam genggaman Ki Gede Menore Kupolo Desis Ki Gede Menore Kalau kau mempunyai juga Coba Tunjukkanlah kepadaku Kupolo tidak dapat berbuat lain Dengan ragu-ragu ia meraih campuknya yang melingkar di bawah bajunya Dengan tangan gemetar ditunjukkannya campuk itu kepada Ki Gede Menore Tangan Ki Gede yang masih lemah itu pun merabat campuk Kupolo Terasa sesuatu yang aneh menjalari perasaannya Tiba-tiba ia berkata Buktikan kepada aku Bahwa kau anaknya Kau pasti pandai bermain campuk pula Kalau kau mampu meledakan seperti ayahmu Meskipun tidak sesempurna itu Maka aku percaya kepadamu dan kepada ayahmu Kupolo masih saja dicegam oleh keraguan-keraguan Tetapi ia berdiri juga dan melangkah beberapa langkah surut Maafkan Ki Gede Katanya Aku akan mencobanya Silahkan Sahut Ki Gede Kerti dan kedua kawannya mengerutkan keninya Disiapkannya dadanya dan telinganya untuk mendengar campuk itu meledak Supaya dadanya tidak menjadi pedih dan telinganya menjadi mengiang-iang Sesaat kemudian campuk itu meledak Memegakkan telinga Meskipun tidak sekeras suara campuk yang lebih dahulu Namun demikian Kerti dan kedua kawannya terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya Karena serasa sesuatu kemudian menyumbat telinganya Ki Argo Pati mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum Kemudian ia berkata lirih Kini aku percaya kepadamu Berikan obat itu kepada Kerti Biarlah ia menaburkannya di atas lukaku Ki Gede berhenti sejenak Lalu katanya Tetapi kenapa ayahmu itu tidak datang sendiri kemari mengantarkan obat ini Aku tidak akan mempersoalkan lagi Apalagi ia sendiri sudi datang kepadaku Dalam saat-saat yang seperti ini Aku tidak perlu bercuriga dan bertanya-tanya Sejenakku polo terdiam Namun sejenak kemudian ia mengambil obat dari kantong bajunya Menyerahkannya kepada Kerti sambil menjawab Inilah obat itu Menurut ayah Obat itu harus ditaburkan di sekeliling luka Dan pada luka itu sendiri Kerti menerima obat itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian ia bergeser maju mendekat di Ki Argo Pati Sementara itu Kupolo berkata Menurut pesan ayah Ayah belum dapat menemui Ki Gede sekarang Ada sesuatu yang mencegahnya Karena itu ayah menyuruhku menyerahkannya kepada Ki Gede Ki Argo Pati menarik nafas dalam-dalam Kumamnya Aku tidak tahu Apa yang telah menghalang-halangi ayahmu menemui aku Aku tidak pernah merasa mempunyai persoalan apapun Tetapi baiklah Sampaikan kepadanya Bahwa aku sangat berterima kasih atas pemberian ini Aku berharap Bahwa pada suatu saat Kita akan dapat bertemu Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Aku akan menyampaikannya kepada ayah Sementara itu Kerti telah menabur-naburkan obat yang terbungkus dengan daun klaras Perlahan-lahan Merata di atas kuratan luka yang panjang Sejenak kemudian Terasa arus yang dingin menjalari pembuluh-pembuluh darah di Argo Pati Perasaan pedih yang menyengat-nyengat Menjadi berangsur berkurang Meskipun tidak lenyap sama sekali Namun yang memberinya harapan adalah kemampuan obat itu Untuk memampetkan lukanya Sehingga hampir tidak percaya kepada penglihatannya Kerti berkata Apakah benar bahwa darah itu tiba-tiba saja berhenti mengalir? Di Argo Pati menarik nafas dalam-dalam Meskipun tubuhnya terasa terlampu lemah Namun dia tersenyum Sampaikan kepada ayahmu itu Kupolo Aku benar-benar berterima kasih kepadanya Aku ingin segera bertemu dan meyakini Bahwa ia berputrakan seorang anak muda segemukau ini Terasa dadaku Kupolo berdesir Tetapi ia tidak menyahut Aku sekarang merasa Bahwa seolah-olah aku tetap hidup lagi Setelah aku meninjau ke daerah maut Sebenarnya aku sama sekali sudah tidak berpengharapan Karena darahku sudah tidak dapat dibendung lagi oleh obat yang dibawa oleh Kerti Tetapi obat ayahmu Benar-benar obat yang telah menumbuhkan harapanku kembali Mudah-mudahan Kigidi Sahut Kupolo Mudah-mudahan Obat itu dapat menyembuhkan luka Kigidi Tetapi sampaikan kepada ayahmu Kupolo Bahwa pada saatnya aku ingin bertemu Terserah kepadanya Kapan ia bersedia Kalau aku yang harus datang kepadanya Aku pasti akan datang Tetapi kalau ia bersedia datang kepadaku Akan aku terima dengan segala senang hati Ya Kigidi Aku akan menyampaikannya Jawab Kupolo Kemudian katanya Kini perkenankanlah aku kembali kepada ayah Ki Arko Pati menganggukkan kepalanya Baiklah Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih Kupolo pun segera minta diri Kemudian dengan langkah yang tetap Ditinggalkannya di Gede Menoreh yang terbaring di lingkari Uli Kerti Dan kedua kawannya Namun beberapa langkah kemudian ia tertekun Ia tidak dapat menahan dirinya yang dijalari oleh sifat-sifat yang aneh Karena itu Maka tiba-tiba ia berpaling Dipandanginya wajah Kerti yang samar-samar di dalam cahaya bulan yang bulan Kemudian tiba-tiba ia bertanya Kiai Kiai Kerti Bukankah nama Kiai demikian Nah Apakah Kiai masih ingin membawa aku beserta dengan kalian Kerti mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak menjawab Yang terdengar sekedar desis dari sela-sela bibirnya Karena Kerti tidak menjawab Maka Gukolobun kemudian melangkahkan kakinya pula sambil berkata Terima kasih Kalau Kiai tidak membutuhkan aku lagi Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa tertahan Kerti mengatukan bibirnya rapat-rapat Namun ia mendengar di Argo Pati tertawa lirik Hahaha Anak itu suka berkurau Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya Dengan ragu-ragu ia bertanya Siapakah sebenarnya mereka itu kigedih Aku pernah mengenalnya Seorang yang baik hati Tetapi sudah agak lama aku kehilangan hubungan Kini tiba-tiba ia datang ketika aku sedang di dalam bahaya Orang itu memang seorang ahli obat-obatan yang baik Apakah kigedih ingat Siapakah namanya Nama tidak penting baginya Ia adalah seorang yang bersembunyi di belakang seribu satu macam nama Tetapi Ia mempunyai kedirian yang tidak berubah seperti perubahan namanya itu Ki Argo Pati menarik nafas dalam-dalam Desisnya Itulah yang sukar untuk dikatakan Tetapi menurut hematku Ia bukan seorang yang tidak berarti Orang yang hidupnya ditabiri oleh seribu macam rahasia Tepat Apa kau sangka Bahwa anak yang bernama Kupolo itu pun Tidak berlatih merahasiakan dirinya Aku tidak yakin Bahwa ia anak orang bercampuk itu Entahlah Aku tidak tahu Kenapa aku berprasangka demikian Sejenak kigedih itu berhenti Lalu katanya Tetapi Sebaiknya kita tidak usah menjadi peningkarnanya Kerti menganggupkan kepalanya Tetapi ia tidak menjawab Dengan demikian Maka sejenak suasana dicekam oleh kesenyapan Yang terdengar hanyalah Desir angin pada daun pucang Yang bergerak-gerak Seperti sedang melambe kepada bulan yang semakin rendah Di ujung barat Tiba-tiba kesenyapan itu dipecahkan oleh gonggong anjing-anjing liar di kejauhan Kigedih yang masih lemah itu pun berkata Apakah kalian akan berada disini semalam suntuk? Oh Kerti seolah-olah baru tersadar dari lamunannya Terbata-bata ia menjawab Tidak kigedih Marilah Marilah kita berangkat ke induk pasukan Kedua kawan kerti pun kemudian memapak kigedih Kedua lengan kigedih melingkar di pundak kedua orang itu di kedua sisinya Sedang kerti dengan senjata terhunus Berjalan di paling depan Mereka menyadari Bahwa perjalanan yang pendek itu Adalah perjalanan yang justru penuh dengan bahaya Sejenak mereka berjalan tertatih-tatih di atas tanah berbatu cadas Kemudian meloncati teping-teping kecil Menyusup gerumbul-gerumbul liar Meninggalkan sepasang batang kucang yang masih tegak menjulang tinggi Seolah-olah ingin meraih bulan yang bulat di langit dengan daun-daunnya Yang bergerak-gerak seperti jari jemari yang panjang Bukankah kigedih tadi sore berangkat dengan naik kuda Bertanya kerti Kigedih menganggup Iya Aku membawa seekor kuda Kami juga membawa kuda Berkata kerti pula Mereka pun segera berusaha menemukan kuda-kuda itu Dengan hati-hati kigedih di bawah Didudukannya di atas kudanya Aku akan duduk di belakang kigedih Berkata kerti Kigedih tidak menjawab Tetapi ia menganggup pula Dipercayakannya saja dirinya yang terluka itu Kepada pengawal-pengawalnya Kerti pun kemudian duduk di belakang kigedih menoreh Sedang kudanya diserahkannya kepada kawannya Diikatkannya kendali kuda itu Pada pelana kudanya sendiri Dan dengan demikian Maka kuda itu akan selalu mengikutinya Meskipun demikian Perjalanan mereka Belum berarti lepas sama sekali dari bahaya Di sepanjang perjalanan Mereka akan dapat bertemu dengan sepasukan lawan Sepasukan yang besar Atau seger rombol peronda yang nganglang dari pihak sidanti Dengan demikian Maka mereka pun tetap berhati-hati Setiap saat mereka harus bersiap menghadapi segala macam kemungkinan Yang datang dengan tiba-tiba Apalagi pada saat itu Ki Argo Pati sedang dalam keadaan terluka cukup parah Sehingga tidak mungkin baginya Untuk berbuat sesuatu Apabila mereka bertemu dengan lawan Demikianlah Maka dalam silirnya angin malam Kuda-kuda itu berjalan tidak terlampau cepat Menyusur jalan sempit di hutan-hutan perdu yang jarang Kita harus berusaha mencari jalan yang paling aman Berkata Kerti Kalau benar padukuan induk sudah tidak dapat dianggap aman Maka kita harus menuju ke patisan yang lain Ki Argo Pati menganggup perlahan Terdengar suaranya dalam Aku sudah menasihatkan Kalau terpaksa mereka tidak dapat menahan diri dari arus kekuatan si Danti Maka aku minta para keluarga mereka disingkirkan ke patemot Sehingga seandainya pasukan menoreh benar-benar terdesak Aku kira mereka pun akan menyingkir ke patisan itu pula Baiklah Aku akan melihat patisan itu lebih dahulu Berkata salah seorang kawan Kerti Jangan sekarang Nanti setelah kita mendekati patisan itu Di perjalanan setiap tenaga kami sangat diperlukan Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya Ia menyadari bahwa memang seharusnya Ia tidak meninggalkan rombongan kecil yang parah itu Namun belum lagi mereka terlampau jauh dari pucang kembar Mereka mendengar derap kaki kuda Dari arah depan Semakin lama semakin dekat Sehingga Kerti menarik kegang kudanya sambil berdesis Apakah kalian mendengar pula Derap kaki-kaki kuda Ia derap itu menuju ke arah ini Wajah Kerti dan kawan-kawannya Segera menjadi tegang Sejenak mereka saling berpandangan Namun mereka tidak segera berbuat sesuatu Kita menyingkir dahulu Terdengar suara kiarkopati lambat Kita bersembunyi di belakang semak-semak Oh Sepolah-olah Kerti baru sadar dari angan-angannya Tanpa menunggu lagi di bawahnya Kudanya masuk ke belakang semak-semak yang agak rimbun Demikian pula kedua kawannya pun bersembunyi di balik dedaunan Tetapi Kerti segera meloncat dari kudanya Sambil berkata lirih Aku ingin melihat Siapakah mereka itu kegedeh Hati-hatilah Kerti mengangguk sambil berjalan tergesa-gesa Menyusup di bawah dedaunan Untuk mengintip kuda-kuda yang akan lewat di jalan sempit di mukanya Jalan yang baru saja ditelusuri pula Semakin dekat Maka tampaklah kuda-kuda itu semakin jelas Bersama penunggangnya Tiga ekor kuda Kerti menahan nafasnya ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat Semakin jelas olehnya Siapakah yang berada di bungkung kuda itu Hatinya menjadi semakin berdebar-debar Benarkah mereka itu? Ketika kuda itu beberapa langkah lagi lewat di depannya Maka tiba-tiba Kerti pun segera meloncat dari dalam kerumbul Dan berdiri tegak di tepi jalan sambil memanggil Hei! Berhenti! Berhenti! Orang-orang berkuda itu terkejut Seekor di antara mereka telah mendahului Mendengar teriakan itu segera kuda itu berhenti Kemudian dengan tangkasnya berputar menghadap ke arah Kerti Sedang dua ekor yang lain yang masih belum melampaui Kerti Segera berhenti Demikian tegang penunggangnya menarik kegang kuda itu Sehingga kuda-kuda itu terlonjak berdiri Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!